Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan pertemahan Bukul Hidya On Makin, karya Imam Al-Wajabi. Kita akan tahun 1992. Merupakan jurus kedua yang akan dimulai pada halaman 247. Yaitu tentang pemahaman Al-Quran dan pengaksirannya dengan berpikiran tanpa na'al atau diambil dari Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda mengatakan, bahwa aku telah mengagumkan pada keterangan yang lalu tentang pemahaman al-Quran dan apa yang bertubah bagi orang-orang yang berhati. Jadi sekadar pengaktian Al-Quran. Maka bagaimanakah dijelaskan yang demikian? Sudah mati setelah dalam peserta. Dan artinya, sedang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah segiranya, maka sesungguhnya, dia menediakan tempat jujurnya dari al-Quran. yang akan dibebaskan dibebaskan atau bermutin dan dibebaskan. Terdiri inilah dibebaskan oleh ahli emu taksir secara lahir. akan ahli-ahli taksir dari ahli-ahli taksir yang digatakan berwinat pada taksir tentang pembakilan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Berbeda dari apa yang dinasalkan dari benua abad dan penasir-penasir yang lain. Dan mereka terdapat bahwa itu bubur. Maka kalau benarlah, apa yang digatakan oleh ahli taksir tadi, maka apakah arti memahami Al-Quran selain daripada memahasai taksirnya. Dan kalau yang demikian itu tidak benar, maka apakah artinya pada Nabi SAW. Padahal siapa menafsirkan Al-Quran dengan puas segiranya, maka sesungguhnya dia menediakan tempat jujurnya dari api melaka. Maka kebalilah diranya bahwa orang yang mendapatkan yang tak ada pengertian bagi Al-Quran selain apa yang diperkenakan oleh tafsir Maka dia itu adalah orang yang menerangkan tentang batas dirinya. Batas dirinya. Dan dia itu betul pada menerangkan tentang dirinya. Tetapi dia salah dalam hukum dengan membalikkan makhluk seluruhnya kepada tempatnya yang menjadi batas dan tepatnya. bahkan hatis-hatis dan asa menentukan bahwa pada pengertian Al-Quran itu ada yang amat luar dari orang-orang yang berkata berkata Al-Mu'ala Melainkan bahwa didatangkan oleh Allah akan hamba yang memahami akan Al-Quran. Kalau tidak ada selain dari terkenah yang dinampilkan. Maka apakah penahaman itu bersabda Nabi SAW Sesungguhnya Al-Quran itu sempurnya bahir dan batin batas dan permulaan direwekan oleh Ibn Ibn dari Ibn Makhdud. Jadi, weyaskan pula yang sebenarnya dari Ibn Makhdud yang dimaukupkan batinnya. Atau riwat hati itu terdiri bahwa Ibn Makhdud dan dia adalah dari ulama toksis. Maka apakah artinya bahwa Ibn Makhdud kata dan permulaan berkata Alim dimuliakan atas Allah akan wajahnya. berkata yang berkata yang memberkati 70 ekor untar dari pasir Al-Fatihah itu. Apakah hati Ibn itu dan pasir berakhir adalah malam pendek? Dikata Abu Dada tidak berpahamlah seorang sejauh yang membuat berkata Al-Qur'an beberapa wajah. Berkata sama ulama setiap-tiap ayat itu 60 itu paham dan apa yang masih tinggal dari pemahaman itu adalah lebih banyak lagi. Berkata bagian ulama yang lain akurat itu mengandung 7200 ilmu karena pihak-pihak perkataan itu satu ilmu kemudian berlipat ganda yang peningkian itu 4 kali karena pihak-pihak perkataan mempunyai berkata yang berkata dan permula diulang-ulangi oleh Rasulullah S.A.W. akan Bismillahirrahmanirrahim 20 kali tidak adalah yang peningkian kecuali untuk bertadak jur akan berkata pengertiannya kalau bukanlah bagi begitu maka pengertimahan dan penaksirannya adalah jelas tidak memerlukan bagi orang seperti Nabi S.A.W. kepada mengulang-ulang berkata Ibnu Mas'ud R.A.W. berhenti atau bermaksud pada ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian maka tidak ia berkata berkata yang tidak akan berhasil dengan mata-mata faktornya yang berkata kesimpulannya yang tidak berkata yang berkata berkata dan dalam akurat itu penggunaan zatnya dan kisah-kisahnya dan segala pengetahuan terkutus tidak ada pentingnya dan dalam akurat itu ada penunjukkan kepada keseluruhannya dan tinggal-tinggal dalam mendalami perinciannya yang kembali kepada pengalaman Al-Quran dan semata-mata pasir tidak menunjukkan pada yang tetapi siap-siap yang membawa ke badan keselitan pergi ke pemberhati-pemberhati dan berkenisih padanya orang banyak tentang pandangan dan pemikiran maka dalam Al-Quran berdasarkan tanda-tanda atau rumus semut dan petunjuk-petunjuk badannya yang hanya ahli paham yang dapat semua tahu maka 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 dapat untuk dengan itu perkembangan berakhirnya dan penaksirannya saja karena itulah besoknya Nabi insya Allah insya Allah padalah Al-Quran dan carilah yang genjil-genjil atau waraih dari padanya berkata Nabi insya Allah salam dalam hasil yang dirilai sang Ani ini Allah yang memutuskan aku dengan sebenarnya menjadi Nabi sesungguhnya akan berterai-terai umatku dari pokok agamanya dan kumpulannya kepada 72 golongan semuanya sesat menyesatkan dan membawa mereka kebahayaan terlaka apabila pernah ada yang demikian maka haruslah kamu berpegang teguh dengan kitab Om Wah Al-Jala atau Al-Quran karena di dalamnya berita orang-orang yang siung kamu dan berita tentang apa yang akan datang kejahatan dan hukum yang dijalankan yang merata kamu oleh orang-orang yang berkuasa yang menyelahi akan Al-Quran dia dibinasarkan oleh Allah Al-Jala orang-orang mengerti ilmu yang lain dari Al-Quran misalnya dia disesatkan oleh Allah Al-Quran itu adalah tali Allah yang maha pokok nurnya yang menerangkan obatnya yang bermanfaat pemeliharaan bagi orang-orang yang berpegang dengan dia dan kelepasan bagi orang yang menginginkinya siada iya tinggok maka Al-Quran lah yang meluruskan siada iya yang menyeleng maka Al-Quran lah yang membetulkan siada akan hadis-hadis keadaifannya dan tidak akan diburukkan dia oleh banyak ulangan-ulangan bagi hadis hadis pada hadis Ud Fahidah tersebut berkala dikertakan oleh Rasulullah salam pada Ud Fahidah berperlisian dan perkecahan keudahnya dimana Ud Fahidah menerangkan lalu aku bertanya Wahai Rasulullah apakah diranya yang engkau suruhkan aku kalau aku dapat di masa itu Nabi salam selamat berkata Allah takkan apa yang tersebut di dalamnya maka itulah yang mengeluarkan dari yang menikian menyambung pun berkata ceritanya maka aku ulangi peranyaan itu kepada Nabi salam 3 kali maka Nabi salam pun tetap 3 kali telah jadilah sikap Allah laksanakanlah apa yang betul-betul di dalamnya maka padanya lah kelepasan berkata Ali Raja Mohan berhati-hati memahami akan Al-Quran misalnya tersebut tersebut tersebut